Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Ryo Hakim Jelisup dari Departemen SIRS Rumah Sakyat Rumah Tenggara Cibukur nah pada kesempatan hari ini kita akan menjelaskan dan memaparkan bagaimana proses dan tahapan-tahapan stokop 6 dalam rangka untuk manajemen inventory di Rumah Sakyat Rumah Tenggara Cibukur dengan menggunakan SIMRS secara medik dalam SO ini diharapkan nanti buat teman-teman yang menjalankan, buat istri-istri menjalankan SO stockop 6 bisa berjalan dengan lancar dan harapannya seluruh manajemen inventory tertatan dengan baik dan termanage dengan baik mungkin dari pembukaan itu mungkin seperti itu nanti selanjutnya kita akan melangsung kepada tahapan-tahapan stokop 6-nya selanjutnya adalah tahapan stokop 6 nah ini adalah tahapan stokop 6 ya mungkin belum sampai ke set final ya nanti saya akan jelasin juga yang dibilang set final yang pertama adalah stock freeze stock freeze ini dilakukan oleh departemen accounting berikutnya adalah stock account ini juga merupakan cetak stock account sebagai pendukung untuk stok fisik ya berikutnya adalah hitung stok fisik nah hitung stok fisik ini dilakukan oleh user disasikan oleh satuan pengawas internal masak ke tomateci bubur berikutnya adalah samakan stok antara stok fisik dan stok sistem yang dilakukan oleh departemen accounting atau tim SO berikutnya adalah input stok fisik ke sistem yang di input hanya yang merupakan barang-barang yang selisih baik itu selisih positif maupun selisih negatif selanjutnya dilakukan set drop itu melakukan simpan stokop 6 sementara oke nah ini kita langsung simulasi ya dari stokop 6 nah ini adalah stok status sebelum dilakukan stokop 6 atau sebelum dilakukannya freeze yaitu contohnya adalah sambal drop 10 dengan total keseluruhan stok itu ada 29 nah 29 itu terdiri dari mana aja terdiri dari gudang mana aja nah terdiri dari 11 gudang medis farmasi lantai 3 itu 18 jadi total 29 nah untuk teman-teman yang ada di yang melakukan SO mohon untuk memperhatikan juga untuk di kolom aspirate apakah ada stok-stok barang yang sudah aspirate nah dia akan ada di kolom aspirate berikutnya adalah SO dimulai nah stokop 6 dimulai contoh adalah kita akan melakukan SO di farmasi lantai 3 yaitu akan dilakukan stock freeze terlebih dahulu apa itu stock freeze dimana stock freeze adalah tahapan awal dari stokop 6 dengan mengunci kondisi stok terakhir depo atau gudang yang di freeze dengan freeze stock pelayanan atau transaksi tetap bisa berjalan contohnya ini farmasi lantai 3 kita checklist nah dia langsung ini merupakan sudah dimulainya stokop 6 selanjutnya adalah akan dilakukan perhitungan sementara yang dilakukan oleh tim SO tim SO kemudian melakukan mencetak stock count sebagai lembah kerja dalam perhitungan stock fisik yang dibagikan ke user yang ditunjuk dalam melakukan perhitungan stock fisik nah pada gambar ini inilah yang akan nanti di print lalu dibagikan ke user nah selanjutnya stock fisik yang dihitung ditulis di dalam kolom stock fisik yang diberi pada kotak merah selanjutnya user melakukan hitung stock fisik nah berikutnya tim stock opno melakukan selanjutnya di sistem SO sehingga antara stock system dan stock fisik nilainya akan menilai sama selama perhitungan stock fisik berlangsung pada kolom pergerakan yang diberi tanda kotak warna biru seperti gambar di bawah ini pergerakan stok selama SO berlangsung misalnya ada transaksi ke pasien ataupun distribusi atau item use nah ini adalah tombol samakan stock selanjutnya disini ada pergerakan kolom pergerakan nah contoh misalnya dalam pergerakan ada beberapa transaksi seperti pada gambar di bawah ini contoh adalah pergerakan untuk transaksi resep nah pada obat sambal drop 10 mili ini ada transaksi sebanyak 9 botol artinya ada pergerakan barang keluar dari farmasi yaitu stand mold 10 mili dengan kuantiti 9 botol nah seperti ini nah ini ada pergerakan maka dia akan muncul otomatis di dalam pergerakan yaitu minus 9 artinya minus 9 ini adalah pergerakan secara resep yang dikeluarkan oleh user pada saat transaksi resep berikutnya adalah hasil perhitungan stok fisik nah misal hasil perhitungan stok fisik pada form stok account jumlahnya 15 misal pada saat nanti stok fisik hitung misalnya ada stok jumlahnya 15 sedangkan di sistem 18 jumlah tersebut akan di input oleh tim SO jika ada selisih apabila tidak ada selisih maka tidak perlu input nah karena ini ada selisih makanya ini akan di input nah seperti pada gambar ini stok fisik 15 stok sistem 18 maka ada selisih minus 3 nah sedangkan pergerakan ada minus 9 nah selanjutnya berarti yang akan dilakukan penyelesaian stok adalah minus 3 sehingga stok akhir ada di angka 6 selanjutnya kita set graph nah tahap selanjutnya rekap selisih stock of name nah rekap selisih ini kita print apabila selanjutnya setelah kita print kita bagikan ke user selanjutnya untuk diisi keterangan di kolom keterangan apa penyebab dari selisih tersebut baik itu selisih minus maupun selisih positif nah penyebab selisih stock melihat contoh di atas dengan obat sun moldrop 10 mini yang terjadi selisih minus 3 merupakan lupanya user melakukan item use atau pemakaian ruangan ini sebagai contoh selisih minus 3 tersebut dikarenakan karena adanya pemakaian ruangan yang belum dilakukan item use atau belum dilakukannya distribusi yang belum ditransfer secara sistem contoh selisih terjadi karena belum distribusi secara sistem atas obat tersebut yang menyebabkan selisih minus selama SO diperbolehkan untuk melakukan distribusi nah ini kita coba lakukan untuk distribusi dari selisih tersebut kita akan keluarkan ke ke gudang farmasi WW nah sehingga pergerakan stok bertambah dikarenakan adanya distribusi barang yang belum terimput nah pergerakan stok menjadi minus 12 nah pada saat dia minus 12 dia otomatis mengkalkulasi berarti untuk disesuaikan stoknya menjadi minus 3 sehingga stok akhir menjadi 3 selanjutnya adalah set pina stock of 6 dan unfree stock nah setelah semua stok dinyatakan selesai dinyatakan sudah terlihat sebabnya selisih tersebut maka dilakukan sepinal yang merupakan memvalidasi stok akhir dari keseluruhan transaksi SO yang sudah terjadi di farmasi lantai 3 maka kita uncheck di kolom farmasi lantai 3 saat itu kita simpan untuk melakukan unfree stock nah kondisi stok akhir setelah stok up 6 maka ini akan menjadi sesuai stok total seluruh stok ada 17 menjadi 17 dengan terdiri dari farmasi lantai 3 menjadi stoknya 3 kesimpulan antara stok fisik dan sistem sudah sesuai waktu perhitungan stok fisik 15 lalu ada pergerakan transaksi pasien 9 dan distribusi 3 sehingga stok akhir menjadi 3 yaitu sekarang sudah antara sistem dengan fisik sudah menjadi balance artinya sudah sesuai mungkin demikian dari penjelasan saya tahapan-tahapan SO dan simulasinya semoga untuk SO berikutnya bisa lebih tertata lagi dengan baik termanasi dengan baik dan manajemen inventory rumah sakit rumah taci bubur dengan menggunakan simularis teramedik sudah berjalan dengan baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih